Halo guys kembali lagi dengan ABV Gamers Kali ini kita bakalan nyobain game Trines of Indonesia temen-temen Kita bakalan main game kereta api lagi nih Oke kira-kira gamenya kayak gimana Habis ini kita bakalan cobain guys Oke disini kita ditemenin sama Pak Bodong dan ada Mas Regan Nah sebelum lanjut jangan lupa like, comment, share, and subscribe dulu ya Oke gak usah lama-lama langsung saja kita let's go Nah ini kita mulainya dari tempat spawnnya temen-temen Kalau kalian awal main game Trines of Indonesia kalian spawn disini ya Oke disini kita baca dulu buku panduannya temen-temen Nih kalian yang ada tulisan Trines of Indonesia ini disini ada pencetanya ya Terus kalian tekan temen-temen Nah ini guys disini ada buku panduannya kita baca ya Selamat datang Mohon baca buku ini untuk meminimalisir anjlok temen-temen Wah mantap ini Kita jadi harus baca dulu ya Oke kita langsung baca selanjutnya Lokomotif dan gerbong Tuh kalau kalian mau hapus gerbongnya Atau mau hapus lokomotifnya Kalian pencet ke sini ya Di bagian belakang sini ada tombol kecil guys Tulisannya delete Ini buat gak hapus ya temen-temen Oke untuk jalanin keretanya kalian pencet W sama S temen-temen W itu buat maju S buat mundur Tapi kalau untuk di HP aku kurang tahu ya temen-temen Nih Jika lokomotif mogok Coba turunkan trotel S Jika tidak berhasil Coba mundur terus maju temen-temen Nah jadi kayak gitu ya caranya Kalau pas mogok Oke kita baca selanjutnya Nah nih disini ada batas kecepatan Batas kecepatan gerbong temen-temen Kalau ekonomi itu kecepatan maksimalnya 90 guys Nih ini untuk tipe railnya Kecepatan minimal kecepatan maksimal guys Kalau yang tipe dipolokomotif atau wesel itu Kecepatan minimalnya 50 Maksimalnya 90 temen-temen Terus untuk tikungan Tikungan ini minimalnya 0 Maksimalnya 90 guys Dan untuk lurusan Wih kenceng dong Ternyata keretanya bisa mencapai 160 km per jam guys Kira-kira gimana ya Nanti kita cobain guys Oke kita next lagi Nah ini untuk ngatur weselnya Nih cara ngatur weselnya adalah Kalian bisa klik bagian kuning-kuning ini Soalnya nanti bisa arah kanan dan arah kiri sini guys Kalau kalian pencet sini nanti bakalan bisa ke sini Kalau kalian pencet kuning lagi nanti bisa belok ke sebaliknya guys Mantap Oke kita udah baca lengkap ya Kita udah bisa main ini Nah cara spawnnya kalian ke sini ya Nih disini kalian bisa Spawn keretanya dulu Nah disini ada tombol warna hitam ini Kalian bisa pencet ya Ini untuk spawn lokomotifnya Disini ada tiga tipe lokomotif temen-temen Ada yang CC203 Terus ada CC201 Dan CC206 Yang paling sering kita coba itu Yang CC201 ini guys Oke kita coba lagi aja Wuhu Mantap ini Kalau ini kalian udah familiar banget pastinya Mantap Ada tulisannya KAI juga temen-temen Oke Selanjutnya kita spawn Gerbongnya dulu pak Nih untuk cara spawn gerbongnya Kalian pencet yang sebelahnya sini guys Nah disini ada pilihan untuk gerbongnya temen-temen Ada Buat parcel Terus ada lokal Ada milk steel Oh ini yang tadi guys Terus ada argo Peti kemas Dan ada terpal Oke aku bakalan coba Ini ya KA parcel ini guys Soalnya disini ada Dua tipe gerbong Oke kita tinggal pencet aja Wuhu Nah ini guys Tuh kan beneran dong Jadi disini ada gerbong yang warna putih Dan ada gerbong yang warna hijau Wih mantap ini Untuk gerbongnya detail juga ya Disini ada yang buat kargo guys Apakah bisa masuk? Oh gak bisa temen-temen Mungkin di dalamnya ada barang-barang berharga guys Jadi kalian gak bisa sembarangan masuk ya Coba kalau yang ini guys Yang buat penumpang ini apakah kita bisa masuk? Oke Wuhu Waduh agak susah ini temen-temen Kita coba masuk dari pintu sini aja ya Loh Gak bisa masuk kah? Oh ini loh pak Bisa Kita tinggal masuk sini Waduh Agak susah ya tapi guys Itu kok mas Regan bisa masuk woy Gimana caranya mas? Coba kita masuk dari depan sini guys Kenapa susah aku? Waduh gak bisa terus Coba kita dari sebelahnya temen-temen Dan Wah tetap gak bisa guys Yaudah kita coba masuk Nanti aja ya Pas di stasiun Yuk langsung saja kita cobain pak Kita coba jalan pakai keretaku ini guys Nih disini ada tulisannya CC 201 83 10 Yuk langsung saja kita naik Nah cara ngendarain keretanya Kalian tinggal Ke bagian sini ya Oke Ini Kalau udah kayak gini Artinya kita udah Ngendarain keretanya Nih kita mundurin dikit-dikit Kita sambungin sama gerbong belakang Apakah bisa? Oke Kalau kayak gini Kita tinggal maju aja Waduh Woy Kenapa malah getar-getar woy Waduh Gak bisa maju pak Luluh 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 Malah anjlog Woy Gimana ini guys Baru mulai udah anjlog dong Wah ini aku Masinis kurang pro temen-temen Oke oke Kita ulang ya Nah Kalau anjlog gini Kalian hapus aja temen-temen Nih Caranya Kalian hapus ke bagian sini guys Oke Disini ada pencetannya ini ya Delete Luluh Waduh Woy Keretanya jalan Tapi miring temen-temen Wah ngeri juga ini Kita hapus aja Luluh 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 Keretanya malah jalan sendiri guys Waduh Gimana ceritanya ini Padahal gak ada masinisnya loh Wah jangan-jangan keretanya Gak mau aku naikin temen-temen Gimana ini woy Wah Malah melepaskan diri guys Yaudah hapus Gerbongnya pak Nah itu ya Cara hapusnya Kalian tinggal pencet Delete bagian sini guys Oh iya Kalau kalian mau lari Kalian pencet sprint sini ya Nih Kalian bisa lari lebih cepat Oke Ini kita delete Nanti gerbongnya auto hilang Nice Oke Selanjutnya Kita bakalan coba Ini guys Kita spawn Waduh Ternyata udah dispawn Mas Regan temen-temen Jadi pas spawn ini Kalian gak boleh rebutan ya Kalau rebutan Nanti keretanya bisa rusak Temen-temen Loh Ini belum apa-apa Keretanya udah rusak lagi Wah Gimana ini Kita mau naik kereta aja Susah temen-temen Nah Akhirnya Keretaku bisa Nyambung ke gerbongnya Temen-temen Nih Disini kita pakai Gerbong yang terpal ya Wuhu Loh pak bodong Malah naik Wah Wah Bahaya itu Loh Malah pada naik semua Temen-temen Wah Ini jangan ditiru ya Ini bahaya temen-temen Oke Disini kita bakalan Maju Nah disini ada tulisannya KAI temen-temen Kita coba pencet ya Ini tombol apa temen-temen Oh Ternyata ini adalah Tombol buat Klaksonnya Wih Mantap Oke Kita klakson dulu Ini tanda Keberangkatan kereta ya Wuhu Disini aku pakai kereta yang CC 203 98 18 Loh Malah mas Regan Meningsoy Wah Kenapa itu guys Oke Disini Disini Wesselnya masih ketutup Temen-temen Caranya kalian buka dulu Kayak gini Oke Ini Wesselnya udah berubah ya Jadi kita bisa Lanjut lagi Wuhu Nih Disini Kita udah sampai Di stasiun Gerawasa Loh Pak Bodong Kenapa malah geter-geter Wih Ngapain ini Pak Bodong Oke Ini ya Disini kita udah sampai Stasiun Gerawasa Wow Kalau kita Sampai di stasiun Nanti Ada suara Kedatangan keretanya Temen-temen Ada bell gitu Oke Sambil nunggu Mas Regan Kita Berhenti dulu ya Disini Kita bakalan Lihat-lihat Stasiunnya guys Untuk Di stasiunnya Kayak gini temen-temen Tuh Jadi kalau ada kereta datang Itu ada suaranya Kayak gini temen-temen Udah mirip banget Kayak di Relive guys Mantap Kita kalau kesini Tembus kemana ini Loh Ada apa ini Pak Ada mobil Tersembunyi dong Ada ambulan guys Tapi ini Ambulannya cuman Loh Ternyata bisa Dinaikin temen-temen Aku kira Pajangan loh guys Wih Padahal ini Bentuknya Kayak pajangan Temen-temen Tapi ternyata Bisa dinaikin Dong Mantap ini Wuhuu Disini juga ada Ini guys Kontrol panelnya Kita coba ya Like ini apakah bisa Loh Ternyata bisa guys Loh ini ternyata Game-nya isinya Bermacem-macem ya Temen-temen Bisa-bisanya Ada ambulannya dong Dan ini Work loh temen-temen Tuh Si Rinanya bisa hidup Oke Disini kita masih nungguin Mas Regan temen-temen Tuh Mana ya keretanya Wih Itu guys Itu ada keretanya Coba kita lihat Pakai free cam Nih Untuk cara free camnya Kalian pencet Shift sama P ya Tuh Loh Mas Regan keretanya Panjang dong Muntin mamang Nah ini Mas Regan Akhirnya datang juga guys Oke kita langsung lanjut lagi Nah ini ya Aku udah siapin kereta Yuk dari stasiun Grawasa Kita lanjutkan Perjalanan lagi Temen-temen Wuh Loh ternyata disini Ada kotanya dong Tuh kotanya keren Temen-temen Ini detail juga ya Mirip kayak di Indonesia guys Ada towernya Terus ada pohon-pohonnya Ada gedung Dan rumah juga guys Mantap ini Wuh Oke kita maju ya Kita maju pelan-pelan Nih Untuk kanan kirinya Kayak gini guys Jadi ada jalan Kecilnya juga guys Mantap Keren juga ya ini Siapa yang pernah Mainin game Trends of Indonesia Ini temen-temen Coba kalian jawab Di kolom komentar ya Mas Regan mana ya Oh Masih ada di stasiun Grawasa guys Oke Kita lanjut Disini ada Belokan temen-temen Kalau kalian mau Lebih gampang Kalian pakai Lokomotif aja Temen-temen Kalau pakai Plus gerbong Nanti bakal Keberatan guys Oke Nah ternyata Terus dari Penyebrangan Kayak gini ya Tuh Wih Mantap Ini bener-bener Kayak di Desa-desa Yang ada di Indonesia Temen-temen Biasanya ada penyebrangan Yang kecil Kayak gini guys Kayak mana nih Pak Bodong Nama belum dateng Dateng wih Pak Bodong Express katanya Temen-temen Loh Loh Disini malah ada Yang pakai Ambulan Temen-temen Ambulannya Bisa-bisanya Nyasar Lewat Samping Rel dong Tuh Ambulannya Temen-temen Ini Ambulannya Bentuknya Mirip kayak Grandmark ya Kalau dari depan Tuh Ini siapa Yang naik guys Wah Bisa-bisanya Ambulan Sampai sini Awas mas Ada sungai Mana ini Pak Bodong Nah Itu Pak Bodong Akhirnya Datang juga Oke Kita langsung Gaspol ya Nih Disini Kita bakalan Melewatin Jembatan Temen-temen Wih Jembatannya Ini mirip Di Indonesia loh guys Tuh Ada besi-besinya Kayak gini Tuh Untuk konstruksinya Juga persis banget ya Sungainya pun Warna coklat Temen-temen Oke Wih Disini ternyata Juga ada PGL-nya guys Oke Kita coba lihat dulu ya Nah Untuk PGL-nya Kayak gini temen-temen Nih Kalau ada kereta lewat Loh Kenapa palangnya Nggak nutup temen-temen Coba ya Kita masuk ke Ruangan PGL ini Apakah disini Kita bisa Setting guys Waduh Malah duduknya Hadap mana ini woy Gak ada tombol-tombolnya Juga ya Disini ada Ruangan kecil Temen-temen Buat apa ini guys Oke Oke Kalau kalian maju Kesana Juga ada jalan ya Tapi jalannya Lurus terus temen-temen Nggak ada apa-apanya Oke Bagian sana juga ada jalan Oke Kita lanjut lagi pak Nih Kita kali ini Bakalan ikut pak bodong ya Wuhu Tuh Di belakangnya ada gerbongnya Temen-temen Kita coba Kita coba Numpang ke gerbongnya sini Apakah bisa temen-temen Oke Nih Kita udah ada di gerbongnya guys Wuhu Mantap Jadi Di dalam gerbong yang Stainless ini Mewah ya Dalamnya biru-biru gitu guys Disini kita Naik Berempat Bodong Express Ini namanya temen-temen Soalnya pak bodong yang nyetir Nah disini kita disambut lagi Sama Oh ada pabrik juga temen-temen Ada pabrik yang ada asapnya gitu Mantap ini Loh Ada kereta kecil juga temen-temen Wah Kereta apa itu guys Next video kita bakal Coba lihat Kereta kecilnya itu guys Terus disini ada nih Jalan layang Lanjut lagi Loh Ada apa itu temen-temen Wih Kita udah sampai ke stasiun Berikutnya dong Nih Namanya stasiun apa ini temen-temen Oke Ternyata disini namanya Stasiun Ciawur Tuh ya Stasiunnya Biasa banget guys Jadi Nggak Besar temen-temen Stasiunnya cuman kecil gitu Terus ada Tower tingginya Kayak gini guys Oke Sampai disini dulu keseruan Kita nyobain game Trains of Indonesia Temen-temen Mantap Ternyata game nya Cukup realistis ya Tuh Terus di dalamnya juga ada Banyak jenis kereta Jadi kalian bisa cobain Satu persatu temen-temen Next Kita bakalan cobain Kereta yang lainnya guys Apakah Kereta lain bisa lebih kenceng Nah Terima kasih buat temen-temen Yang udah ikut keseruan Kali ini Jangan lupa Like, comment, share, and subscribe Oke See you next time Buh-bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax